jadi untuk ngeketnya itu aku malah belum ngekot tau nah, kalau berarti metode mandinya untuk si pepina ini, malam dimandikan sampai basah uyuk paginya mandi sendiri itu mandinya bareng untulan? oh bareng untulan oh itu abis mandi ya jadi kalau mandi prosesnya copot semua ya kayak modelnya apa nih ratok, pakan ya oke friend, kembali lagi di channelnya Tonton Japa, channelnya para kicau mania oke, saat ini saya ada di istana negara di tempatnya abang luki nah ini yang disampingnya ini kan saya sendiri belum kenal nih boleh diperkenalkan diri dulu abangku yang ganteng yang punya bewok abang asat ya ini pemilik dari loflet sekar jadi bang luki ini yang nyeting dan merawat ya bang luki ya berdua ya berarti ini udah dua sejoli lah ya ya pantas agak mirip-mirip dikit gitu oke bang luki dan bang asat ini temen-temen kan banyak yang kepo nih di youtube kemarin sempat kita posting di part 1 ya tentang loflet sekar bablas poin di tenteng masih bunyi ya kan bunyinya nadanya udah ada minornya doubleannya udah keluar burung satu titik nah kan banyak nih yang punya loflet betina pengen seperti itu gitu ini sejarahnya dari sekar ini dulu belinya dari mana dan burung vekter atau seperti apa nih om sekar ini dulu aslinya burung vekter aslinya burung vekter vekter banget dulu kan masih zamannya di track sebelum naik di track dulu oh sebelum naik di track dulu sampai udah bunyi baru di atas pasti enak gitu dibikin bocor lah gitu awalnya dulu begitu sekar nah makin lama makin lama dia makin mapan bocor ngekep di bawah mau habis itu kalau perlu di track di atas udah enak jalan sendiri kalau untuk sekar ini udah lama belum di sekar ini udah 4 tahun oh udah 4 tahun berarti udah paham lah ya untuk karakternya ya luar dalamnya ya nah untuk memutuskan dulu single ini ya sekar ya apa udah main untulan ada untulannya juga oh dari dulu sudah untulan ada untulannya soalnya kalau single dia bocor bocor terus itu gak ada peredam oh jadi sekar ini memang dasarnya burungnya udah gacor udah gacor jaman cuman apa dari awal single memang single dulu habis single habis itu karena bocor terus yaudah saya kasih untulan gitu untulannya ya ini yang yang josan ini ya untulannya josan nah ini ini jantan nah ini kan posisinya dikasih apa ini namanya itu batok ya kenapa gak dikasih glodok untuk ini soalnya kan kalau batok ini hampir sama sih sebenarnya fungsinya sama glodok gitu cuman kalau batok ini kan kalau kita di jalan atau gimana itu buat lebih hanteng burung nyaman tenang gitu pirahinya stabil oh gitu nah ini kalau betina itu memang apa bener wajib diuntul atau harus digacorin dulu nih tahap pertamanya dulu karena teman-teman di luar sana banyak yang punya betina bingung nih mau mengarahkannya tuh langkahnya apa dulu nih digacorin dulu apatah langsung ditempel untulan gitu awalnya sih tahapnya digacorin dulu digacorin dulu burung gacor udah siang malam di ablak gacor di krodong buat gacor ya udah baru disebab untul nah ini penyakitnya nih om saya sendiri juga ada betina yang posisinya gacor kemudian pas diuntul jadi pendiem nih apakah itu untulannya gak cocok atau memang seperti apa itu langkahnya betina itu bedanya itu betina itu kita paham birahi sama emosinya karena dikasih untulan enak adem gitu diem tapi tapi di petak malah makin diam gitu jadi biasanya kadang-kadang untulannya itu malah meresam birahi sama hilangin birahi gitu bukannya malah jadi untuk ngeke gacor jadi malah benar-benar total nah kalau kejadian seperti itu apakah harus ganti untulan harus ganti untulan ini ngomong-ngomong sekarang udah berapa ganti untulannya 7 kali ganti 7 kali ganti untulan wah boros juga ya tapi harga lompat sekarang buat nyari untulan berhasil ya nah begitu ini ya kalau untuk sekar ini sendiri kan ada yang metode jebol birahi apakah sekar ini di jebol birahi dengan pakan kenceng duluan atau memang udah begitu aja mengalir pakan kenceng duluan sama kayak proses jantam pakan kenceng jebol kenceng cuman kalau bintang lebih banyak di air disambil pakai air mandi malam gitu mandi malam lebih banyak dia apabila tersesor itu baru polos nah ini pakan kenceng kita kasih referensi buat teman-teman yang nonton di youtube ini pakan kencengnya itu kalau bisa dikasih referensi pakan merek apa atau bebas 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 pakai pakan yang di warung-warung aja gitu jadi intinya sih buat naikin birahinya ya buat naikin birahi pakan apapun itu sah-sah saja ya gitu jadi selain empan kenceng ini apakah ada ekstra puding yang lain om misalkan jagung atau kangkung atau seperti apa gitu kalau saya pakennya jagung oh jagung ya gak pernah kangkung gak pernah kangkung ya kenapa harus jagung om gitu jagung kan laki bisa ke tenaga juga oh ke tenaga ya ke tenaga juga oh apalagi deh kan kalau gak kena mandi kena apa gitu harus di support dari tenaga jagung juga kalau pakan penceng nah ini dari apa proses mandi ini itu prosesnya harus basah kuyuk atau hanya sekedar mandi aja itu setiap malam wajib ya wajib mandi oke nah kalau pagi-pagi kayak gini apalagi pagi begini kan bang luki kan belum mandi nih ini apa burung ini pagi-pagi ini saya lihat tadi udah pakai cepuk kotak ya bang luki ya udah mandi duluan ya itu mandi sendiri mandi sendiri kalau pagi ya tanpa semprot sama sekali berarti metode mandinya untuk si petina ini malam dimandikan sampai basah kuyuk paginya mandi sendiri itu mandinya bareng untulan bareng untulan oh bareng untulan tadi tadi dikasih untulan dikasih untulan kemudian proses naikin birahi naikin birahi kemudian di stabilin dengan mandi dikasih extra puding jagung nah ada nih yang satu lagi yang saya sering lihat untuk timun apakah sekarang ini juga pakai timun untuk untuk apa kita ambilin enggak sama sekali jadi jemurnya oke nah ini setelah seperti itu apakah harus dirajin di petel atau gimana dong hajim hajim kalau udah siapkan sampai kita mulai gacor-gacor itu diuntun hajim petel apalagi udah dapet gulang udah gacor udah dapet gulang udah kiranya respect sama gulangnya hajim hajim petel kita satu jam dua jam sampai dia benar-benar cuek nanti kalau kita percam sambil kita jijari-jari kayaknya diganteng aja kita lihat jadi kita pantau di rumah dulu ya gacor enggaknya cuek enggaknya nah ini apa untuk ngeluarin gacornya tadi setelah pakai untulan prosesnya itu lama gak kira-kira ya sekitar lumayan juga 1 bulan 2 bulan oh 1 bulan sampai 2 bulan benar-benar sampai benar-benar dia cuek dapet kita tahu titik momennya dicuek gitu gitu oh jadi seperti itu tuh om ya dalam proses penjebolan dirahinya sekar sampai mapan di jantangan om ya ini ngomong-ngomong apa penawaran-penawaran untuk sekarnya sudah masuk belum sudah ada penawaran tapi belum cocok apa gimana nih belum ya mungkin karena corona kemarin aja dikira murah atau murah betul benarnya kan jangan gitu juga gimana ditumbuh itu kan maksudnya agak bentar apalagi gak gampang benar apalagi bisa burung yang sampai bertahun-tahun stabil susah benar apalagi betila jadi kalau untuk nantinya misalkan ada yang cocok dilepas gak nih lepas ya karena cadangannya masih banyak ini ngomong-ngomong di rumah om luki burung kan banyak nih trouble gak untuk si sekar ini sendiri om luki oh khusus sendiri oh dia jadi punya kamar sendiri nih sekar waduh kayaknya sewa kamarnya mahal juga disini ya oh diasingkan ya ada kamar pribadi oh ada kamar khususnya keramat ya untuk sekarang luar luar biasa loh ini sekar ini oh gitu tapi kalau denger-denger suara lompat lain gak masalah gak masalah ya oh gitu jadi jadi apa proses mengetahui dari sekar ini apa ini burung bakal potensi ini udah ketahuan dari pas dia single apa baru ketahuan pas dia diuntul om dari single udah ketahuan ini kan banyak nih betina yang galak nih galak dengan proses misalkan mau diuntulin nih sama jantannya ini betina ini kadang-kadang kita ganti pakan aja digigitnya sakit gitu nah begitu untulan ini dimasukin langsung dibantai nah ini solusinya ada gak kira-kira nih kalau terjadi sama si betina yang galak nih kalau untuk awal di jauh dulu dari air biar ini dipasang dulu oh biar dipasang dulu sama lagi mangi air mangi air itu biar-biar mereka tari ngaku tetap tetap nanti kalau ketemu burung lainnya tetap galak karena betina itu kan gampang naik turun dirainya betul yang penting gak sarang itu lah gacor dulu udah keluar gitu diuntulin tempat dirain dari burung lain dulu jadi ya respectnya setelah dikirim gimana gitu ditetap-tetap itu yang akan terilangan atau gak aku gacor oh jadi apa rasa kangen lah ibaratnya dijadikan si betina untuk ngekek gitu ya manggil-manggil si jantannya ya kayak luki misalkan lagi ditinggal pasangannya itu teriak-teriak tapi kalau luki beda ditinggalan betinanya dia girang gitu kan nyari yang oke luar biasa ini ilmu untuk saya dan buat teman-teman di youtube juga tentang betina karena betina ini agak gimana ya susah-susah gampang dan unik jujur om ya saya pribadi juga punya betina yang nguntul tapi susahnya minta ampun nah ini di teman-teman youtube kan juga pengen yang punya betina gimana biar bisa bersanding juga dengan lobet-lobet jantan yang sudah mapan saat ini kan lagi ngetrend om lukiya lobet jantan konslet nah ini kan betina konslet ada cuma jarang aja jarang yang mau pakai betina konslet itu kenapa om ya kok justru saat ini banyak yang pakai jantan apakah lebih mudah atau tingkat kesulitannya atau si betina ini sulit untuk dijadikan konslet sama aja kalau jantan perawatan juga kalau misalkan kita gak merasakan betinanya dia juga gak stabil betina juga sama cuman kalau betina bukan dari untulan aja kalau mendapat untulan yang enak dia tinggal bisa lihat dirahinya dia positif lagi naik atau turun makanya sekarang anaknya setting betina gitu kalau dirah betina lagi naik emosinya tinggi di atas sama walkway walkway lagi muter turun naik gitu sama kayak jantan juga gitu kalau misalkan betinanya lagi gak pengen dikawin lagi ngaco lagi buah telur sama juga tingkat emosinya dia untuk kecek itu malah gak ada kan oh oh iya ini pertanyaan apa dari saya pribadi nih ini kalau si betinanya ini sekar ini dikawin sama si jantan ini pengaruh gak om nantinya misalkan sampai buang telur misalkan gitu ini pengaruh gak beda-beda betina ada yang nyaruh ada yang enggak gitu nah kalau suka memang dia itu juga memang dia udah pernah buang telur abis itu di single digacorin burung ini enak lalu kayak untul gitu karena memang dia udah punya karakter burung udah punya karakter gitu nah ini kalau betina ini kadang-kadang kalau dikencengin kan suka ngapal ya ngapal ngapal terus ngekeknya jadi pendek pendek sampai jatuhnya ke mandek atau jarang bunyi malahan itu memang solusinya satu betina wajib mandi dan itu dilakukan setiap hari om ya nah ini kan teman-teman banyak yang gak konsisten dalam melakukan perawatan saya udah melakukan mandi tapi belum begini juga karena gak dilakukan setiap hari belentang-belentong adang-adang om Lukiya karena kita kerja kerja kalau kita gak masuk dan kita ngumpul curhat sebenarnya oke ini terima kasih om Luki dan om siapa lupa saya om Asad om Asad dan om Luki terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi semoga konten ini bermanfaat untuk orang lain kalau ilmu dibagi kan ilmu yang bermanfaat jadinya ibadah om ya semoga ilmu-ilmu dari suhu-suhu kita ini bisa bermanfaat untuk pemula-pemulai seperti saya pribadi lagi oke terima kasih om Luki terima kasih om Asad terus untuk sekar stabil terus koncer terus pokoknya oke terima kasih buat yang sudah menonton di channel youtube jangan lupa untuk subscribe like komen dan juga share terima kasih terima kasih Terima kasih.